Sejarah lisan yang berkembang, konon pada saat istri Sunan Muria, Dewi Sujinah mengandung puterinya, yang kelak diberi nama Dewi Ayu Nawangsih. Nyai Sujinah tiba-tiba ingin memakan buah yang rasanya masam, atau yang hari ini kita mengenalnya dengan istilah ngidam. Saat itu, Gunung Muria yang kaya keanekaragaman hayati, menyajikan berbagai jenis tumbuhan yang sekiranya dapat mengobati ngidam sang istri. Sunan Muria memerintahkan para santrinya untuk mencari buah di hutan pegunungan Muria, yang sekiranya buah itu memiliki ciri dan rasa seperti dikehendaki sang istri. Para santri berangkat melakukan pencarian ke tengah hutan. Tak lama, mereka pulang dengan membawa buah pari joto. Dari kisah itulah kemudian berkembang, bahwa buah pari joto adalah salah satu buah keramat, peninggalan wali Songo Sunan Muria, dengan berbagai macam khasiat di dalamnya. Waulahualam.